Kepala Birohumas dan protokol BNN RI minta maaf kepada masyarakat atas kasus permintaan THR Kepala BNN Tasikmalaya. Brigjen Sulistio Pujuh Hartono memastikan surat permintaan THR yang beredar asli yang bersangkutan telah melanggar etika. Kepala BNN Kota Tasikmalaya terancam sanksi pemberhentian tidak dengan hormat jika terbukti melanggar etik dalam pemeriksaan. Lebih lengkapnya kita tanyakan dengan jurnalis Kompas TV di Tasikmalaya, Dede Ibin. Dede Ibin bagaimana pemeriksaan terakhir terhadap Kepala BNN Tasikmalaya? Iya Audrey, kalau diinformasikan memang kondisi di Kota Tasik saat ini pas kapiralnya Kepala BNN Kota Tasikmalaya meminta THR terhadap perusahaan PO Bus Budiman. Memang dari tim BNN Jawa Barat dan BNN RI sudah dua hari ini melakukan pemeriksaan secara intensif dan khusus di kantor BNN di Jalan Dewi Sartika, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Kemudian memang dari Riktus BNN RI juga kemarin sudah mengamankan beberapa dokumen yang dibawa untuk dijadikan beberapa alat bukti apakah isinya itu terkait masalah permintaan atau ajakan yang berkop surat BNN minta terhadap PO Budiman, ataupun beberapa surat acatatan administrasi yang lainnya. Dan untuk diketahui juga Audrey dan juga saudara, memang pemeriksaan tadi cukup alat. Sebagian beberapa dari karyawan juga dari 26 karyawan BNN Kota Tasikmalaya, diantaranya 10 ASN, 13 negara kontrak, dan 3 anggota Polri, juga dilakukan pemeriksaan oleh Riktus atau pemeriksaan khusus dari BNN NRI dan BNN Jawa Barat. Untuk diinformasikan juga, memang kondisi saat ini pasca viralnya Kepala BNN Kota Tasikmalaya, beberapa netizen ataupun warga dari kalangan aktivis termasuk tokoh agama, tokoh ulama, dan sebagainya, itu sangat menyayangkan dengan sikap yang terjadi akibatulah perilaku yang dilakukan oleh Kepala BNN Kota Tasikmalaya dengan meminta THR terhadap perusahaan otobus Budiman. Kemudian kami juga mendapatkan informasi dari Kepala Biro Humas dan Protokol BNN NRI dan BNN Jawa Barat, hingga saat ini Kepala BNN Kota Tasikmalaya masih tengah dilakukan pemeriksaan di BNN Jawa Barat. Dan informasinya memang dari Jakarta hari ini BNN Pusat sudah meminta maaf atas permintaan THR BNN Tasikmalaya yang langsung dilontarkan oleh Kepala Humas BNN Brigjen, Sulisio Pujuh Hartono, dengan sanksi akan berikan TPDH. Dan itu seperti yang dilaporkan dari Tasikmalaya, Audrey kembali ke studio. Minta THR Lebaran bukan hanya Kepala BNN Tasikmalaya yang diperiksa, tapi juga ada sejumlah gawai yang juga ikut diperiksa. Terima kasih laporannya jurnalis Kompasivi Dede Iben. Terima kasih telah menonton!